sering melakukan melakuti raka dan membaca amalan tapi tidak merasakan hasilnya silahkan simak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin amin ya Allah Nah saya yakin 99% Anda yang menonton video ini itu memiliki masalah tidak bisa merasakan reaksi atau tidak merasakan manfaat setelah melakukan laku tirakat atau menjalani suatu amalan nah di video ini saya akan share ya lima kunci yang jika anda tahu dan anda jalankan dengan benar ya Insyaallah Anda itu akan bisa merasakan manfaat ya dari melaku tirakat atau suatu amalan yang anda lakukan Nah langsung saja untuk kunci yang pertama itu adalah istiqomah atau konsisten istiqomah sangat penting ya lebih baik anda melakukan laku tirakat atau amalan yang ringan tapi istiqomah daripada yang anda lakukan itu berat tapi tidak atau kurang istiqomah Nah kenapa kok begitu bah ya karena ketika istiqomah ya memiliki banyak efek atau manfaat yang sangat mempengaruhi keberhasilannya atau tidaknya suatu amalan atau laku tirakat tersebut Nah ketika anda istiqomah Anda akan berlatih untuk disiplin ketika anda istiqomah Anda akan bisa mengatur atau mengelola waktu dengan baik Hai dan masih banyak manfaat lagi untuk yang lainnya dari istiqomah tersebut Nah lanjut untuk kunci yang kedua itu adalah niat ya jika niat anda itu baik Insyaallah akan bisa merasakan reaksi atau manfaatnya dan sebaliknya jika niat anda itu buruk atau kurang baik tentu akan sulit untuk merasakannya Ya kalau pun bisa merasakannya saya khawatir ya manfaat tersebut itu bukan dari Tuhan yang Maha Kuasa tapi dari makhluk-makhluk yang lain yang senang jika anda melakukan laku tirakat dengan niat yang tidak baik itu jadi silahkan evaluasi ya niat anda kira-kira baik atau tidak ya karena banyak yang tidak sadar ya bahwa yang niatnya itu salah tapi merasa benar ya baru saja kemarin ya saya itu ada salah satu orang yang berkonsultasi beliau itu melakukan puasa mutih agar mantan istrinya itu bisa kembali demi anak-anaknya nah sekilas niat ini tuh memang baik ya untuk saudaraku tapi setelah saya selidiki lagi ya saya renungi saya selidiki lagi eh ternyata mantan istrinya ini sudah menikah lagi sudah menikah nah tentu niat ini tuh menjadi tidak baik ya karena merebut pasangan orang lain meskipun dalam hal ini itu adalah mantan istri lalu yang ketiga itu adalah kuncinya itu adalah guru ya kebanyakan sekarang ini ya semenjak ada internet itu banyak yang melakukan laku tirakat atau mengerjakan suatu amalan dengan belajar di internet dari sumber yang tidak jelas nah tentu akan sangat sulit berhasil ya jika amalan tersebut berasal dari guru yang tidak jelas meskipun amalannya itu baik dan benar tapi kalau dari sumber yang kurang terpercaya saya rasa itu akan sulit ya untuk merasakan manfaatnya lalu yang keempat itu adalah cara mengerjakan cara mengerjakannya itu sudah benar atau belum nah inilah ya pentingnya guru guru yang tepat jika anda melakukan laku tirakat atau ritual berbekal dari internet dan sumber yang kurang jelas ya anda tidak bisa bertanya kira-kira amalannya itu sudah benar atau belum kan seperti itu dan yang parahnya lagi anda itu mengambil dari amalan dari sumber A misalkan tapi bertanya kepada orang B nah hal ini akan semakin membuat terancar atau kacau kan seperti itu nah paling bagus tentu anda belajar ke orang A dan bertanya juga ke orang A biar jelas untuk alur sumbernya tersebut lalu yang kelima itu adalah menyalahkan laku tirakat atau suatu amalan bahkan menyalahkan gurunya nah kunci yang kelima ini itu banyak yang melakukannya yakni menyalahkan laku tirakat atau gurunya ketika tidak bisa merasakan manfaat dari amalannya itu nah tentu ini kesalahan fatal karena akan membuat anda itu semakin sulit dalam merasakan reaksinya nah untuk mengatasinya ya tentu anda harus meminta maaf kepada guru atau orang yang telah memberi amalan atau suatu amalan tersebut paham ya nah semoga bermanfaat kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan saya mengenai lima kunci keberhasilan laku tirakat atau suatu amalan ya jika mungkin ada yang ingin anda tanyakan monggo silahkan anda bisa pesan whatsapp ke nomor yang sudah saya cantumkan di dalam video kali ini dan jangan lupa pula untuk anda subscribe like dan share dan tekan tombol lonceng notifikasinya di channel ini karena masih ada banyak video yang menarik yang sayang untuk anda lewatkan saya Barang Duni pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ya Allah Allah ya Rahman ya Rahim Allah masjolah masjid Allah masjid selamat menikmati selamat menikmati